Halo teman-teman semua, untuk hal yang aku share di Twitter dan Instagram Aku tidak bermaksud untuk menggining opini siapapun, orang awam manapun Yang bukan fans JKT48 terhadap fans JKT48 Aku percaya fans JKT48 itu adalah orang-orang yang baik Orang-orang yang bijak, dan orang-orang yang sopan terhadap Oshi-oshi atau idol mereka Aku percaya banget Karena yang aku lihat, akun ini adalah Oknum Yang bukan sama sekali fans JKT48 Jadi kalian jangan salah paham Tapi tetap aku marah banget tentang hal ini Dan semoga manajemen juga bisa bantu aku untuk menindak konjeki Terima kasih banyak untuk supportnya Aku tidak apa-apa Gini loh, kenapa aku bisa speak up tentang hal ini Karena dari dulu kalian tahu kan Kalian yang ikutin Instagram aku, yang ikutin Twitter aku Aku selalu bahas tentang perempuan Karena menurut aku perempuan itu sama derajatnya dengan siapapun Nah, pada saat ini Hal ini tuh bukan yang pertama kalinya yang aku dapetin gitu Jadi, kalau misalnya dibilang Ih lebay banget loh Baru kayak gini aja Langsung speak up segala macem Enggak Aku pun ingin menolong semuanya Yang Basicnya gak bisa speak up dengan vokal gitu Karena aku orang yang vokal Jadi aku Aku pasti ngomong Kalau misalnya ada apa-apa yang bener-bener Yang bener-bener meresahkan aku Jadi sekarang aku minta maaf Kalau ada kesalahpahaman Antara kalian Dengan statement yang aku buat Di Twitter dan di Instagram Tapi intinya Aku gak mau Kejadian ini Terulang Kepada siapapun Even itu aku Member JKT48 Atau perempuan manapun Jadi tolong Saling menghargai Kan kita hidup satu Istilahnya Satu langit ya Satu atap langit Kok bisa sih Saling Saling menghargai aja tuh Gak bisa gitu Jadi aku makasih banget Buat kalian yang udah Bantu support aku Untuk Healing perasaan aku I'm okay I'm totally okay Makasih ya Sampai jumpa